Intro Haleluya, shalom semuanya Selamat malam, sungguh malam yang indah dan malam yang luar biasa amin Selama sehari ini kita terus diberkati Tuhan Kita masih diberikan kekuatan bisa berdiri Mungkin yang sakit juga akan segera disembuhkan oleh Tuhan Semuanya juga yang mungkin masih dalam permasalahan dan keterpurukan yang ada Tuhan beri semangat yang baru, amin Biarlah pada malam hari ini kita semua boleh fokus, menyembah dan memuji Tuhan saja, amin Mari kita masuk dalam doa terlebih dahulu Tuhan, semuanya sebaikanmu Tuhan atas kesempatan yang kau berikan pada malam ini Tuhan Sebentar kami ingin memulai ibadah malam puji dan doa kami Tuhan Biarlah Tuhan kuasa-Mu, naungan-Mu selalu ada bagi kami Biarlah setiap pujian dan setiap nyanyian kami Dan firman Tuhan yang akan disampaikan semua berkenan di hadapanmu Tuhan Amin serahkan Nismo Dam Tangon di dalam nama Tuhan Yesus Amin Amin Senon Jumantuk bangkit berdiri, mari kita memuji nama Tuhan Bagai akan Raja Wali melintasi langit biru, amin Haleluya Mari kita angkat puji ini bersama-sama, katakan Aku ingin selalu berada di hadiratmu 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 Berada di hadiratmu Aku ingin selalu berada di hadiratmu Aku ingin selalu berada di hadiratmu Aku ingin selalu berlindung dalam nanganmu Di bawah kepangsa yang ku Di bawah kepangsa yang ku Di bawah kepangsa yang ku Kau bawa ku terbang tinggi Melintasi langit biru Bagaikan Raja Wali Yeah Bagai Raja Wali Amin Melintasi gunung tinggi Bagai Raja Wali Melintasi pada hidup Di bawah kepaksaianmu Kau bawa ku terbang tinggi Melintasi langit biru Bagaikan Raja Wali Melintasi Melintasi langit biru Bagaikan Raja Wali Melintasi langit biru Bagaikan Raja Wali Kita sudah terbang dan sekarang saatnya kita mau masuk Dan datang ke dalam hadirat Tuhan Amin Dengan hati yang bersyukur mari kita datang ke dalam pelantarannya Haleluya Datanglah kebahagiaan Dengan hati bersyukur Kedalam pelantarannya Dengan hati bersyukur Rasakan dan lihatlah betapa baik yang Tuhan Bagi yang berendung padanya Mari kita bersorak-sorai Sebab dia baik Bawasannya Tersalamanya Kasih setiap yang bersyukur Kasih setiap yang bersyukur Kepada Tuhan Datanglah kebaikan Raja Wali Diatlah betapa baik yang Tuhan Bagi yang bersorak-sorai Bagi yang berendung padanya Kita mau bersorak lebih bagi Tuhan Akan bersorak-sorai Akan bersorak-sorai Bersyukur Beri yang bersyukur Besyukur Kepada Tuhan Sepat yang baik Bawasannya Saya selamanya Kasih setianya Bersyukurlah kepada Tuhan Seperti abai Bawasannya selamanya Kasih setianya Bersyukurlah kepada Tuhan Seperti abai Bawasannya selamanya Kasih setianya Bersyukurlah kepada Tuhan Seperti abai Bawasannya selamanya Kasih setianya Bawasannya selamanya Bawasannya selamanya Bawasannya selamanya Kasih setianya Bersyukurlah Tetap dengan hati yang selalu bersyukur Itu adalah rasa Yang kita panjatkan kepada Tuhan Amin Rasa terima kasih kita atas segala Berkat, segala kelimpahan Segala kebaikan dan kemurahan Tuhan yang selalu ada dalam hidup kita Amin Mari kita siapkan hati kita Tenangkan hati kita Kita ambil sikap posisi Berdoa Dan untuk menyembah yang baik Kita mau masuk lebih dalam lagi Lebih dalam untuk menyembah Tuhan Lebih dalam lagi untuk menaikkan Dan meninggikan nama Dia Biarlah penyembahan kita menjadi Sesuatu penyembahan yang Ya Senangi Sebab sedalamnya Apapun itu Permasalahan kita Tuhan selalu ada bersama kita Amin Amin Tuhan Tuhan Aku siap Katakan Tuhan aku siap Tuhan Aku siap Kami mau Engkau penuhi kami Tuhan dengan rohmu Penuhi aku dengan rohmu Sebab itulah yang ku rindukan Bapak Ku rindu lawatanmu Dari awal lagi kita katakan Tuhan aku rindu Bapak kepadamu Tuhan aku rindu Tuhan aku siap Tuhan aku siap Penuhi aku dengan rohmu Ku rindu ku rindu ku rindu ku rindu kau hadir disini saat ini Tuhan Ku rindu ku rindu ku rindu ku rindu ku rindu ku Rindu Tuhan aku siap Menuhi aku dengan roh-Mu Ku rindu lawatan-Mu Ku rindukan kau hadir di sini Saat ini Tuhan Ku rindukan roh-Mu mengurapi Saat ini Yesus Berkatakan ku rindukan kau Tuhan Ku rindukan kau hadir di sini Saat ini Tuhan Ku rindukan roh-Mu mengurapi Saat ini Yesus Ku rindukan kau hadir di sini Saat ini Yesus Ku rindukan roh-Mu mengurapi Saat ini Yesus Haleluya Bapakku Saat ini Yesus Saat ini Yesus 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 Alhamdulillah, Haleluya Allah, Yesus Allah, Yesus Haleluya, Haleluya Kami selamatkan Tuhan Allah, Allah berpunyikah Kami percaya, ada puasa Kami percaya, luzi satunya kan Tuhan Kami percaya, Bapak, kasih Tuhan Kami percaya, Bapak, kasih Tuhan Kami percaya, Bapak, kasih Tuhan Haleluya, haleluya Kami percaya, Bapak, kasih Tuhan Ku menyukurkan padamu, Tuhan Sebab engkau baik, Bapak Haleluya, haleluya Ku sembah kau, Tuhan Ku sembah kau, Yesus Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang Sebab daripadanya lah harapanku Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku Kota bentengku, aku tidak akan goyah Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku Gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku Ialah Allah Percayalah kepadanya setiap waktu Hai umat Curahkanlah isi hatimu di hadapannya Allah ialah tempat perlindungan kita Sebab hanya Tuhan juga menjadi sahabat yang selalu ada bersama kita Yang selalu setia menemani kita dalam keadaan apapun itu Oh, Yesus Yes, because you're a friend forever, Jesus Oh, Jesus Oh, Jesus Jesus Say, Colin Say, Jesus Jesus Oh, Jesus Friend forever Mari naikkan lebih lagi, kita panggil namanya Oh, Jesus Oh, Jesus Jesus Oh, Jesus Friend forever Mari jemaat saya mau mengundang semuanya Kita bangkitkan lebih lagi roh kita Kita naikkan pujian ini lebih lagi kata Oh, Jesus 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 Friend forever Oh, Jesus 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 Oh Yesus Mari kita angkat tangan kita ke atas kita serukan nama dia Yesus Mari biarkan dia dengar kita memanggil namanya Yesus Jemaat saja mari katakan dan nyanyikan Yesus Yesus Oh Yesus Yesus Oh Yesus Yesus Yes Tuhan Sebab hanya engkau lah satu-satunya teman kami yang selalu ada bersama kami Sebab kasihmu begitu besar terhadap kami Tuhan yang berdosa ini Tapi sebab karena engkau kami telah ditebus lunas Bapak Dan kami sangat bangga kami boleh mengenal engkau Dan kami sangat bersyukur Tuhan Atas rahmat kasihmu Setiap hari dan setiap paginya Tuhan yang kau selalu perbaru hidup kami Tuhan Amen Sebab engkau perlindungan kami Dan engkau lah satu-satunya jalan kebenaran bagi kami Tuhan Dan kami kini siap Tuhan untuk mendengarkan firmanmu Biarlah firmanmu ini menjadi pembuka Tuhan untuk hati kami yang masih selama ini tertutup Bapak Biarlah firmanmu yang bisa membuat kami menjadi lebih kuat lagi Tuhan Amen Hanya di dalam namamu Bapak kami berdoa dan mengucap syukur Haleluya Amin Shalom Selamat malam Baik ibu saudara dalam Tuhan Sebelum kita mulai untuk Pembukaan firman Tuhan Mari saya mau ajak kita semua untuk masuk dalam doa Bapak dalam surga Terima kasih atas segala kebaikanmu di malam hari ini Bapak Kami semua didapati dalam keadaan yang baik-baik saja Tuhan Bila Tuhan Kau yang terus pulihkan keadaan kami Keadaan bangsa ini Bapak Semakin hari semakin kembali seperti sedia kalah Kami bisa melakukan kegiatan kami sehari-hari dengan baik Tuhan Terima kasih Bapak pimpin kami Sebentar kami mau untuk duduk diam Kami mendengarkan sabdamu Kami berkati setiap kami Bapak Biarlah apa yang kami dengar Tidak hanya kami mengerti tapi kami mau melakukan Dan kami mau Tuhan untuk berbuah dalam engkau Tuhan Terima kasih Bapak hanya dalam nama Yesus Haleluya Amin Pada malam hari ini firman Tuhan Saya beri judul Naik kelas Kemarin kita bicara Hari Minggu Soal bisa dipercaya Mendapatkan banyak berkat Orang yang bisa dipercaya Adalah orang yang bisa menerima tanggung jawab Ketika seseorang percaya kepada orang lain Dia akan memberikan tanggung jawab kepada orang itu Dan orang yang bisa menerima tanggung jawab Orang yang bisa menerima tugas yang diberikan Orang itu pasti akan naik kelas Dia akan dipromosikan ke level yang lebih tinggi lagi Nah masalahnya begini Banyak orang yang tidak berani Tidak bisa menerima tanggung jawab Ketika ditunjuk Dia tunjuk orang lain Ketika diminta Dia minta orang lain Banyak orang yang ketika dipercaya Bukan karena di mata orang Dia tidak bisa Tapi di mata orang lain Dia ini bisa Tapi dia tidak berani Dia tidak percaya diri Sehingga berapa kali Kesempatan promosi lewat begitu saja Harusnya bisa naik kelas Tapi tidak bisa naik kelas Tidak bisa ikut ujian Tidak bisa terima tanggung jawab Nah saya mau beritahu Di Nehemiah pasal yang ketujuh Ayat yang kedua Orang yang bisa dipercaya Pasti akan diberikan tanggung jawab Nehemiah pasal yang ketujuh Ayat yang kedua Pengawasan atas Jerusalem Aku serahkan kepada Hanani Saudaraku dan kepada Hanaya Panglima Benteng Karena dia seorang yang dapat dipercaya Dan yang takut akan Allah Lebih daripada orang-orang lain Ketika seseorang itu bisa dipercaya Pasti dia akan diberikan tanggung jawab Nah masalahnya adalah Respon kita Kita mau terima tanggung jawab Atau kita mau melepaskan tanggung jawab itu lagi Kalau kita mau terima tanggung jawab Kita pasti akan naik kelas Tapi kalau kita lepaskan tanggung jawab Kita begitu-begitu saja Kemanapun kita pergi Kita akan begitu-begitu saja Ketika ditunjuk Kamu jadi WL Aduh saya nggak bisa Saya nggak bisa Padahal suaranya bagus Padahal Kerohannya ini juga sudah baik sekali Ketika ditunjuk di perusahaan Jadi kamu Dia akan jadi manajer Ya aduh saya nggak bisa Saya nggak bisa Saya nggak bisa Padahal dia bisa Padahal dia mampu Nah ini dia Tidak berani terima tanggung jawab Tidak berani terima tanggung jawab Tidak akan membuat kita naik kelas Sebaliknya Kalau kita berani terima tanggung jawab Kita berani ambil kesempatan itu Kita akan segera dipromosikan Dimanapun kita berada Dan apapun posisi kita hari ini Saya percaya malam hari ini Akan menolong setiap kita Nah Banyak faktor Banyak faktor Banyak faktor Orang tidak bisa Atau tidak berani menerima tanggung jawab Tapi yang saya catat Di iPad saya Ada tiga hal Yang paling Faktor yang paling banyak Orang bicara Ketika dia diberikan tanggung jawab Dan yang pertama adalah Takut coba Ada orang yang dikasih tanggung jawab Tapi dia takut coba Dia tidak berani coba Saya ingat waktu Beberapa tahun yang lalu Kalau tidak salah Kira-kira 10-11 tahun yang lalu Saya pernah Lihat seekor gajah Yang begitu besar sekali Di daerah Lampung Di Rue Kambas Nah ternyata gajah itu Sudah dipelihara Sama yang punya itu Sejak kecil Nah yang saya Menarik adalah Ketika saya lihat Gajah yang begitu besar Yang begitu kuat Yang tingginya Bisa-bisa dibilang Hampir tiga kali saya Waktu itu Dia Hanya diikat Dengan Seutas Tambang Kakinya Hanya diikat Dengan Seutas Tambang Tali tambang itu Memang tebal saya lihat Kira-kira Diameternya mungkin ada Mungkin diameter Tambang itu ada 5-6 cm Memang tebal Tapi saya percaya Dengan Bobot yang Segitu besar Yang kata orang Beratnya itu bisa Hampir ratusan kilo Saya percaya Kalau gajah itu Mau Pasti Tali yang Ikat kakinya Bisa lepas Bisa putus Nah ketika itu Saya bertanya sama Yang punya Yang punya Kandang Saya bertanya Kok Gajah yang sebesar ini Kok Diam Hanya dengan Seutas tambang Bapak itu jawab gini Itu karena saya Pelihara gajah ini Dari sejak kecil Katanya Waktu gajah ini Kecil Memang dia diikat Dengan tambang Yang sama Waktu itu Gajahnya kecil Gajahnya itu masih Ya masih Masih Anak-anak Jelas Tambang yang Diameternya 5-6 cm Itu pasti Tidak bisa membuat Dia kemana-mana Gajah itu Gajah kecil itu Mungkin ribuan Kali coba Ratusan kali coba Mau bebasin diri Tapi dia gak bisa Karena Tubuhnya kecil Tenaganya masih kecil Sedangkan tambangnya Kebal Dari kecil Dia coba-coba Gak bisa Dari kecil Dia coba-coba Dia gak bisa Dia mau Buka diri Dia gak bisa Dia mau putusin Dia gak bisa Akhirnya gajah itu Bertambah besar Bertambah besar Dengan sebuah mindset Di kepala dia Bahwa dia tidak bisa Putuskan tambang itu Gajahnya makin besar Tenaganya makin kuat Tapi di kepala dia Sudah ada mindset Bahwa itu Tambang Tidak bisa diputuskan Karena Sejak kecil Dia coba Putuskan Tapi gak bisa Sampai Gajah itu Besar sekali Beratnya mungkin Sudah menyentuh Angka ton Dia tetap Tidak bisa Keluar Tidak bisa Memutuskan Tali tambang Yang kecil itu Dia gak pernah Mau coba lagi Karena sudah Pernah dulu Dia coba Tapi gagal Dia gak Berani coba Dia mau coba Takut gak bisa Dia mau coba Takut gak bisa Firman Tuhan di 2 Timotis Pasal yang pertama Dan yang ke 7 Dikatakan sebab Allah Memberikan kepada kita Bukan roh ketakutan Tapi roh yang Membangkitkan Kekuatan Kasih dan ketertiban Jangan pernah Takut coba Jangan pernah Takut bahwa Kita ini saat ini Bukan lagi Anak kecil Mungkin dulu Kita coba gagal Tapi hari ini Tapi hari ini Kita harus Coba Supaya tidak gagal Kita harus Putuskan Tali yang sering Menggagalkan kita Kita harus Putuskan Tali itu Karena Allah Memberikan kepada kita Bukan roh ketakutan Tetapi Roh yang Membangkitkan Kekuatan Ada Kekuatan yang membuat Kita harus bisa Nerima tanggung jawab itu Jangan pernah Takut Coba Jangan pernah Kebanyakan orang Berfikir Oh kalau saya coba Begini 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 Kebanyakan pikir Jadinya tidak coba Coba Mikir Resikonya 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 Saya mau bilang Semua aspek dalam hidup ini Punya resiko Bahkan kita duduk Diam di rumah Tidur Diam di rumah pun Ada resikonya Kalau kita keluar rumah Ada resikonya Setiap faktor dalam hidup ini Pasti punya resikonya Tinggal bagaimana Kita mau berani Coba Atau kita tidak Mau berani coba Kadang-kadang Takut coba Takut Tidak berani Takut diomongin orang Takut 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 dibilangin so bisa Takut dibilangin so pintar Jangan takut Coba Sebab Allah Memberikan kepada kita Bukan roh ketakutan Cam kan itu baik-baik Tuhan tidak pernah Berikan kita Roh ketakutan Melainkan Roh yang membangkitkan Apa Kekuatan Kekuatan Untuk kita bilang Ya saya mau coba Ya saya mau bisa Kadang-kadang Tuhan Bikin kita kepepet dulu tuh Kalau udah kepepet Mau gak mau Pasti bisa Tapi kalau bisa jangan sampai tunggu Tuhan kasih kita kepepet Tapi kita harus belajar Jangan takut mencoba Kita harus berani ambil tanggung jawab Karena kalau kita ambil tanggung jawab kita pasti naik kelas Poin yang kedua Poin yang kedua Faktor banyak orang yang tidak bisa atau tidak berani tanggung jawab Yang tidak berani terima tanggung jawab Tadi yang pertama kita takut coba Yang kedua Pernah ada kegagalan yang menyakitkan dahulu Pernah ada kegagalan yang begitu menyakitkan Pernah ada kegagalan yang begitu merugikan sekali Sehingga membuat kita trauma untuk mencoba lagi Kebanyakan seperti itu Pernah gagal dulu Pernah coba tapi gagalnya tuh bikin rugi yang luar biasa Kehilangan yang begitu luar biasa Firman Tuhan berkata di Filipi pasal yang ketiga Ayat 13-14 Saudara-saudaraku Aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya Tapi ini yang kulakukan Aku melupakan apa yang telah di belakangku Dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku Ini Paulus yang bilang Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah Yaitu panggilan sorgawi dari Allah di dalam Kristus Yesus Masa lalu jangan dijadikan patokan Tapi dijadikan pelajaran untuk kita bisa maju ke depan Jangan jadikan trauma itu sebagai batu sandungan Tapi jadikan trauma itu adalah batu loncatan Supaya kita semakin hari kita ingat Oh kalau saya begitu pasti saya gagal Kalau saya begini pasti saya gagal Jadikan itu pelajaran yang baik Jangan dijadikan pelajaran penutup Udah selesai semuanya Jangan jadikan itu pelajaran penutup Tapi dijadikan itu pelajaran untuk kita bisa menempuh kehidupan yang lebih baik lagi Jangan pernah mengingat apa yang ada di belakang Jangan punya mental seperti kakek nenek Oh dulu saya Oh dulu saya Kita harus menatap maju ke depan Karena di hadapan kita ada Yesus Ada amin semuanya Di belakang kita mungkin kegagalan Kebiasaan lama kita mungkin Kejelekan-kejelekan lama kita Kata Yesus mati di kayu salib untuk mengampuni setiap kita Cam kan ini baik-baik Kata Yesus di kayu salib kata sudah selesai Kita gak bisa balik ke masa lalu Tapi kita bisa berdamai dengan masa lalu kita Yesus bilang apa sudah selesai Semua sudah di kayu salib Tinggal kita maju ke depan bersama dengan Tuhan Pegang amanat agung yang Tuhan berikan Kemana pun kita melangkah Tuhan menyertai setiap kita Jangan pernah Bikir aduh kalau saya gagal lagi gimana Ada Yesus Kalau dulu kita belum kenal Yesus Sekarang kita udah kenal Yesus Kalau gagal gimana ada Yesus Dan saya percaya sebelum kita gagal Pasti Yesus sudah beritahu 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 gejala-gejalanya Ada amin? Karena kita di dalam Tuhan kita spesial Seperti bapak sama anaknya Kalau saya punya anak kecil saat ini Dia lagi belajar jalan Kita sebagai bapak di belakang dia Belum dia jatuh aja kita udah tangkep tangan dia Anak saya yang pertama lagi belajar sepeda roda dua Begitu, begitu susah ngajarin anak kecil bersama dengan sepeda roda dua Saya ketika dia belajar itu Kita pegangin dia kencang kita lari juga Dia mau jatuh kita langsung pegang Oh Yesus lebih Yesus lebih mengasihi daripada bapak mengasihi anaknya Yesus lebih mengasihi kita Sebelum kita jatuh Tuhan pasti pegang tangan kita Kalau orang percaya jatuh tidak sampai tergeletak Sebab Tuhan pegang tangannya Kita sudah oleng aja Tuhan pegang tangan kita Jadi apa yang buat kita masih tidak berani mencoba Apa yang buat kita masih takut gagal Apa hal yang buat kita jadi masih takut gagal Loh ada Yesus kok Percaya gak kita sama Yesus Mau gak kita serahkan semuanya dalam tangan Tuhan Kalau kita ini milik Yesus Kalau kemarin kita belajar Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat kita Kalau kita adalah milik Tuhan Kita adalah kepunyaan Tuhan Tuhan gak mungkin mau menilakkan kita Betul tidak? Ya, jangan pernah merasa takut gagal Pernah gagal? Ya, saya tahu Pernah merasakan gagal Saya percaya ke depan kita mau melangkah Ada Yesus Ada amin? Yeremia pasal 29 ayat yang ke-11 Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan Apa yang ada padaku mengenai kamu Demikianlah firman Tuhan Ini firman Tuhan bukan saya yang ngomong Yeremia pasal 29 ayat yang ke-11 Demikianlah firman Tuhan Yaitu rancangan apa? Damai sejahtera Bukan rancangan Kecelakaan Untuk memberikan kepadamu Hari depan yang penuh Harapan Hari depan yang penuh Harapan Hari depan yang penuh Kepastian Karena Allah kita bukan Allah mudah-mudahan Allah kita Allah yang pasti Katakan amin Ya Untuk memberikan kepada kita Hari depan yang penuh harapan Dan kalau kita nengok ke belakang Bagaimana kita bisa lihat hari depan yang penuh harapan Kalau kita lari Kita naik mobil Kita jalan nengok ke belakang Mulu Kita nabrak Kita gak bisa maju ke depan Yesus punya firman Dia bilang Rancanganku adalah Rancangan damai sejahtera Bukan Sekarang Yesus mau katakan Bukan Rancangan apa Kecelakaan Rancangan untuk memberikan kepadamu Hari depan yang penuh Harapan orang Kristen itu gak percaya Takdir Kita percaya rancangan Tuhan Ini rancangan Tuhan Hari depan yang penuh harapan Orang Kristen tidak bisa dikotak-kotakan Diberikan koridor Kalau begini gak boleh Begitu gak boleh Begini gak boleh Begitu gak boleh Oh dia mah anaknya si itu Ya paling nanti udah gedenya begini Ah dia mah anaknya segitu ya Anaknya si itu Ya dia kan Itu kan tukang itu tuh Tukang itu tuh Anaknya gak mungkin jadi apa-apa Gak mungkin jadi orang Nah itu orang Gak mungkin jadi orang hebat Eh inget Takdir kita di tangan Tuhan Rancangan hidup kita di tangan Tuhan Kalau Tuhan yang punya rancangan Tidak ada manusia bisa gagalkan Katakan Amen Tidak ada manusia bisa menggagalkan Rancangan Allah Tapi cenderung kita Kita sendiri Yang sering mau menggagalkan Rancangan Allah Kita gak pernah berani coba Kita gak pernah mau maju ke depan Padahal Tuhan bilang apa Ayo maju Ayo maju Ayo maju Kamu bisa Tapi kita nyediem aja Kita nyemikir Aduh kalau gagal lagi gimana ya Saya ruginya bagaimana ya Aduh kehilangan saya dulu bagaimana ya Ya orang kristal model begini gak maju-maju Tapi kita mesti pikir bahwa Firman Tuhan Ini Firman Tuhan saya mau bacain sekali lagi Sebab aku ini mengetahui Rancangan-rancangan apa yang ada pada aku mengenai kamu Yaremiah 29 ke-11 Debikianlah Firman Tuhan itu Rancangan damai sejahtera Rancangan damai Damai sejahtera Bukan rancangan Kecelakaan Untuk memberikan kepadamu Hari depan yang penuh Harapan Hari depan yang penuh Kepastinya disini gak ditulus Untuk memberikan kepadamu Mudah-mudahan Hari depan yang penuh harapan Gak ada kata mudah-mudahan di firman Tuhan Dikatakan memberikan kepadamu Hari depan yang penuh harapan Jadi sekarang stop Jangan nengok ke belakang lagi Kalau saudara-saudara hari ini Mau bisnis sesuatu Lakukan itu yang terbaik Kalau saudara hari ini ada proyek yang harus saudara lakukan Lakukan itu baik-baik Sambil kita bilang apa Dalam nama Yesus Aku bisa Sebelum kita melangkah Dalam nama Yesus Saya sanggup Sebelum kita mau ambil resiko Dalam nama Yesus Tuhan bantu kita semua Amin Ya Kita harus bicara itu Kita harus Kita harus ungkapkan itu Kata-kata profetik itu Bahwa Tuhan berserta dengan kita semua Kalau Tuhan di pihak kita siapa lawan kita Tidak ada Jadi jangan sampai Kita merusak rancangan Allah Jangan sampai Trauma kita kan masa lalu Membuat kita tidak bisa berhasil di masa depan Padahal Tuhan rancangan hari depan yang penuh harapan Anak-anak muda Yang nonton streaming ini Hari depanmu penuh dengan harapan Siapapun yang menonton ini Hari depanmu penuh dengan harapan Jangan menengok ke belakang lagi Menengok ke depan Jadikan belakang itu adalah pelajaran yang baik Bukan pelajaran penutup Pelajaran yang baik Batu loncatan supaya kita semakin maju Semakin maju Semakin maju Jangan mengulang kesalahan yang lama Maju terus bersama dengan Tuhan Poin yang ketiga Yang terakhir Banyak orang yang tidak bisa menerima tanggung jawab Faktor yang ketiga adalah cara orang itu Memandang dirinya Cara orang itu memandang dirinya Saya teringat dengan cerita Gideon Ketika Tuhan manggil Gideon Untuk menyelamatkan bangsa Israel Dari Dari cengkeraman Bangsa asing Kita buka di Hakim-hakim Pasal yang ke-6 Ayat 14-15 Perhatikan baik-baik ayat ini Lalu berpalinglah Tuhan kepadanya dan berfirman Berpalinglah Tuhan kepadanya itu kepada Gideon dan berfirman Pergilah dengan kekuatanmu ini dan selamatkanlah orang Israel dari cengkeraman orang Midian Bukankah aku yang mengutus engkau? Wah ini Tuhan yang mengutus Kalau Tuhan sudah mengutus sudah pasti berhasil punya Tapi inilah Tadi saya katakan Tidak ada yang bisa menggagalkan rancangan Allah Tapi kadang-kadang manusia Mau bikin rancangan Allah gagal Tapi kalau Tuhan sudah rancang Tidak pernah bisa gagal Tapi jawabnya Tapi jawab Gideon kepada Tuhan Ah Tuhanku Dengan apakah akan ku selamatkan orang Israel? Ketahuilah Dia ngomong nih Kaumku adalah yang paling kecil Di antara suku Manasye Dan aku pun seorang yang paling muda Di antara kaum keluargaku Bagaimana orang bisa menerima tanggung jawab itu tergantung cara dia mandang dirinya bagaimana Ah saya mah kecil, saya mah gak bisa, saya mah anak bontot, anak bawang Kalau main petah kumpet cuma liatin doang Anak bawang Tidak dianggap Tapi hari ini saya mau katakan Tuhan bicara sama kita semua pada malam hari ini Hei, kamu adalah utusan-utusan daripada Bapak di sorga Amin Haleluya Kadang-kadang kita mengandang diri kita Aduh saya tuh jelek, saya gak bisa Ketika Musa disuruh Tuhan untuk pimpin bangsa Israel kepada Mesir Musa bilang Aku orang yang gak pandai lidah Aku gak pinter ngomong Aku ini apa Tuhan Bahkan ketika Ketika Yosua dan Kaleb Mau menduduki tanah kanan Kedua belas suku yang lain bilang apa Aduh kita ini kayak ulat katanya Kita ini kayak belalang Kita diinjak aja udah kelar, abis Bagaimana kita mandang diri kita itu menjadi faktor bagaimana kita mau terima tanggung jawab daripada Tuhan Firman Tuhan bilang begini Satu Petrus pasal yang kedua ayat yang ke sembilan Tetapi kamu lah Firman Tuhan yang bilang Tapi kamu lah bangsa yang terpilih Imamat yang rajani Bangsa yang kudus Umat kepunyaan Allah sendiri Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari dia yang telah memanggil kamu Keluar dari kegelapan kepada terang yang ajaib Kepunyaan Allah sendiri Masa kepunyaan Allah kita bilang kita kayak belalang Kita jelek pada ciptaan Tuhan semua sungguh amat baik Haleluya Biar Tuhan beri kita akal budi, hati nurani untuk menimbang-nimbang kebijaksanaan Untuk menimbang mana baik, mana benar Tapi kita selalu mandi diri kita apa? Ah saya gak mampu Saya gak bisa Saya gak bisa Saya gak mampu Cara kita mandang diri kita inilah Akan mempengaruhi Bagaimana Tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada kita Kita bisa terima atau tidak Banyak dari kita gak bisa karena Kita merasa gak mampu Padahal kita mampu Padahal mampu Tapi banyak orang Bilang ini, bilang itu Bilang kurang ini, kurang itu Jadinya kita Tadinya bisa jadi gak bisa Hidup ini jangan denger apa kata orang Hidup ini denger apa kata firman Tuhan Ah Tuhan bilang kau jadi ek Jadi kepala bukan ekor Engkau seperti pohon di tepi aliran air Yang berbuah pada musimnya Tidak pernah layu daunnya Apa saja yang kau perbuat Berhasil Orang Tuhan firman Tuhan bilang apa Engkau adalah umat kepunya ala sendiri Engkau adalah bangsa terpilih Bangsa yang kudus dikatakan Kita adalah yang terbaik Dan janji Tuhan itu sudah diberitahu pada kita Firman Tuhan tidak pernah gagal Dan firman Tuhan tidak pernah salah Firman Tuhan iya dan amin Janji Tuhan tidak pernah Asal ngomong punya Ketika firman Tuhan disampaikan Itu akan bertumbuh Berbuah Kalau Tuhan bilang kita adalah umat pilihan Kita adalah bangsa terpilih Kita adalah umat kepunyaan ala Kita adalah kepala Kita bukan ekor Kita burung raja wali Kita seperti singa dari Yehuda Ya amin Sebab itu jangan pernah menganggap diri kita lemah Jangan pernah mengasihkan diri kita Kita bilang Saya tidak bisa nih Saya tidak mampu nih Bagaimana datangnya pertolongan Pertolongan kita datang Daripada Allah yang menciptakan langit dan muncul saudara isinya Katakan amin Ya Yesus yang mati dan dia bangkit Kalau dia bisa mengalahkan maut Dia bisa menangkan hidup setiap kita Dia bisa membalikan keadaan dari yang mati Dari hidup Dia pun juga bisa membalikan keadaan kita Dari lemah menjadi kuat Dari terpuruk menjadi di atas Haleluya Amin Ya firman Tuhan tidak pernah gagal Kalau Tuhan sudah buka pintu tidak ada yang bisa tutup Kalau Tuhan sudah angkat Tidak ada yang bisa turun Kalau sampai kata-kata manusia menurunkan derajat kita Aduh jangan sampai Kita harus percaya kepada firman Oleh sebab itu Jemaat GB Gregorio Saya sarankan untuk setiap hari dimanapun kita berada Kita mau baca firman Tuhan Kita mau berdoa kita bersekutu sama Tuhan Kalau ada ibadah online hari Jumat hari Minggu Haka Hari Minggu Bahasa Indonesia Jangan pernah lewatkan setiap ibadah Karena semakin kita mengenal Tuhan Semakin kita baca firman Tuhan Kita menerima janji-janji yang tidak gagal Janji-janji yang tidak sekedar janji Tapi janji ini penuh dengan kebenaran Dan kebenaran itu menghidupkan setiap kita Dan kebenaran ini memerdekakan setiap kita Kita tidak lagi ditindas oleh apa kata orang Kita tidak lagi ditindas dengan apa kata diri kita sendiri Saya tidak mampu Saya mampu Tuhan menyertai setiap kita Setiap saya Kalau kita sering baca firman Tuhan Orang mau bodohi kita Kita tidak bisa dibodohi Karena kita tahu kebenaran firman Kalau orang bilang Lu kayaknya tidak bisa Eh siapa bilang Aku ini anak raja Apapun anak raja Pangerannya Allah Pasti bisa melakukan segala sesuatu Katakan amin Kalau orang bilang kamu tidak bisa Kamu cupu Kamu aduh Culunlah kamu Eh siapa bilang Siapa bilang Hidup ini bukan ditentukan oleh apa kata orang Tapi apa kata firman Tuhan Katakan amin Ya Kita ini yang lebar Saya terpilih Kepunyaan Allah sendiri Waduh Kepunyaan Allah Bener-bener eksklusif Kita ini Kepunyaan Allah Berharga di mata Tuhan Setiap kita Bahkan ada yang bilang kita ada biji matanya Allah Waduh Betul-betul berharga Jangan ada satu pun kata-kata yang menjatuhkan hidup setiap kita Amin Firman Tuhan Membangkitkan setiap kita Membawa kita kepada kemenangan Demi kemenangan Jangan pernah takut untuk ambil tanggung jawab Malam hari ini Setiap kita ubah paradigma kita Jangan pernah takut untuk ambil tanggung jawab Terima tanggung jawab itu Percaya ketika Tuhan bersama dengan kita Tidak ada yang bisa melawan kita Kalau Tuhan bersama kita Muzizat Pasti terjadi Ayat terakhir saya Lukas Pasal yang kelima Ayat satu sampai ke sebelas Agak panjang Saya akan bacakan kepada buat kita semua Kita harus berani bilang bisa Kita harus berani bilang Saya mampu Harus berani melangkah Berani melakukan keputusan Maka kita akan menjadi luar biasa Tuhan akan buka jalan kepada setiap kita yang berani melangkah Atas panggilan-panggilannya Tuhan Lukas Pasal yang kelima Ayat pertama sampai ke sebelas Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai dan Oganesaret Sedang orang banyak mengerumuni dia Hendak mendengarkan firman Allah Ia melihat dua perahu di tepi pantai Nelaya-nelayanya telah turun dan sedang membasuh jalannya Ia naik ke dalam salah satu perahu itu Yaitu perahunya Simon Dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu Setelah selesai berbicara Setelah selesai Yesus mengajar Ya berkata kepada Simon Bertolaklah ke tempat yang dalam Dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan Ayat kelima perhatikan baik-baik Simon menjawab Tuhan suruh dia loh Ayo ke tempat yang lebih dalam Bertolaklah ke tempat yang lebih dalam Tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan Tapi Simon bilang apa Guru Telah sepanjang malam Kami bekerja keras Dan kami tidak menangkap apa-apa Simon udah takut coba Simon pernah gagal Betul tidak? Dia takut coba Terus dia bilang kemaren semalam tuh udah coba Tapi gak ada ikan katanya Semalam pas ikan lagi di atas permukaan aja Gak ada yang bisa ikan masuk ke dalam jaring dia Simon takut coba Dia juga pernah gagal Ini yang bikin Kenapa Simon itu Hampir tidak bisa melihat buiza dari Allah Dia takut coba Dia gak berani coba Dia udah pernah gagal semalam katanya Setelah sepanjang malam kami bekerja keras Dia bilang sepanjang malam loh Kami bekerja keras Dan kami tidak menangkap apa-apa Berarti kan baik-baik kalimat selanjutnya Tetapi karena engkau menyuruhnya Aku akan menebarkan jala juga Kenapa harus ngomong karena kamu yang menyuruhnya Simon begini loh Ngomong begini Karena engkau yang menyuruhnya Aku menebarkan jala juga Maksud Simon adalah begini Maksud Simon adalah begini Tuhan kalau gak nanti gak dapet Jangan salahin saya ya Ngerti maksud saya Jadi biar Tuhan Kalau Tuhan yang suruh nih Kalau entah gak dapet apa-apa jangan salahin saya loh Simon udah Udah melepaskan tanggung jawab itu Perhatikan baik-baik Dan setelah mereka melakukannya Dan setelah mereka melakukannya Mereka menangkap sejumlah besar ikan Sehingga jalan mereka mulai koyak Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perawi yang lain Supaya mereka datang membantunya dan mereka itu datang Lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perawi itu dengan ikan Hingga hampir tenggelam Ketika Simon Petrus melihat hal itu Ayat yang ke-8 Perhatikan baik-baik Ia pun tersungguh di depan Yesus Dan berkata Tuhan Pergilah daripada aku Karena aku ini seorang berdosa Kenapa Simon tersungguh bilang dia berdosa Karena tadi Dia bilang begini Karena kau yang suruhnya oke aku jalan Bukan dia seolah-olah mau taat Tapi dia bilang Karena kau yang suruh Tuhan Jadi kalau entah gak dapet Jangan salahin saya Akhirnya Simon tersungguh Dia bilang Tuhan Pergilah daripada aku Karena aku ini seorang yang berdosa Sebab ia dan semua orang bersama-sama dengan dia Takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap Demikian juga Yaakobus dan Yohanes Anak-anak Zebedeus Yang menjadi teman Simon Kata Yesus kepada Simon Jangan takut Jangan Malam hari ini yang dengar streaming ini Jangan takut Jangan takut terima tanggung jawab Jangan takut Mulai dari sekarang Engkau akan menjadi penjala manusia Tuhan berikan tanggung jawab Kepada orang yang dipercayanya Amin Jangan takut Dan sudah mereka menghelap Baru-barunya ke darat Mereka pun meninggalkan segala sesuatu Lalu mengikuti Yesus Tangkapannya Yang semalam dia cari gak ada Ketika dapet semua Ditinggalkan semua Lalu mengikuti Yesus Karena Yesus adalah sumber Sumber dari segala-galanya Amin Jangan takut gagal Jangan takut gagal Jangan takut coba Jangan pandang diri kita lemah Jangan pandang diri kita Saya cuma nelayan Saya tahu apa Tentang menjala manusia Kalau ada Yesus Kita mau ikuti Yesus Karena di dalam Yesus ada hikmat Di dalam Yesus ada iman Ada kebenaran Ada kasih yang luar biasa Berbahagialah Setiap kita yang mendengar firman Tuhan Dan melakukannya Dalam kehidupan kita sehari-hari Supaya kita dipromosikan Supaya kita naik kelas Jangan takut Untuk terima tanggung jawab Jangan tolak tanggung jawab Jangan bersungut-sungut Jangan bilang Aduh saya ini udah sibuk kerja Saya musik pelayanan lagi Saya musik ini, saya musik itu Stop! Jangan bersungut-sungut Jangan bersungut-sungut Kalau engkau hari ini sibuk kerja Sibuk pelayanan Ada sibuk kerja lagi Ada ini Itu semua adalah tanggung jawab Yang Tuhan berikan Tugas kita adalah Kita harus mengatur Waktu yang terbaik Untuk kita bisa selesaikan semuanya Dengan baik Kalau kita gak mampu Biar kita bisa bilang sama Tuhan Tolong saya Tuhan akan buat kita merasa payah Tuhan akan buat kita merasa gak mampu Supaya kuasa Tuhan Hadirat Tuhan Besar mengalir dalam hidup setiap kita Kalau kita lemah Dalam Tuhan Ada kekuatan Yang luar biasa Terima kasih Tuhan Yesus Memberkati setiap kita Sebelum kita Tutup Kita mau berdoa Bapak dalam surga Terima kasih Semalam hari ini Tuhan Kami sudah belajar firman Tuhan Kami mau Tuhan Untuk kami dipromosikan Untuk kami naik kelas Tuhan Kami mau untuk menerima Setiap tanggung jawab Apa yang kau biar pada setiap kami Tuhan Kalau hari-hari ini Tuhan Kita sedang dihadapi Dengan tanggung jawab yang baru Dengan Dengan kepercayaan yang baru Kita mau ambil itu Dalam nama Tuhan Yesus Dan Tuhan Yesus Akan membuat kami semua Berhasil dimanapun kita berada Terima kasih Bapak Terima kasih Kami gak mau takut lagi Bapak Kami gak mau takut coba Kami gak mau takut gagal Tuhan Kami gak mau mandang diri kami lemah Tuhan Karena kami percaya Firmanmu berata Firmanmu ya dan amin Berkata Bahwa kami ini adalah umat pilihan Kami ini adalah Kepunyaanmu sendiri Tuhan Dan kau sudah menyiapkan Hari depan yang penuh harapan Hari depan yang penuh kemenangan Hari depan yang penuh kepastian Ada damai sejahtera Ada sukacita yang luar biasa Yang Tuhan beri pada setiap kita Biarlah jemaat-jemaat Tuhan Dimanapun kita berada Kita ambil firman Tuhan ini Kita masukkan dalam hati setiap kita Kita biarkan firman ini bertumbuh Berakar berbuah dalam setiap hidup kita Dan kita semua yang mendengarkan firman Yang melakukannya Kita semua adalah orang-orang Yang berbahagia Terima kasih Bapak Terima kasih jemaat Tuhan Kita mau angkat tangan kita Kita mau terima berkat daripada Bapak Bila cinta kasih dari anak yang tunggal Penyertaan Tuhan Tidak pernah henti-henti dalam hidup setiap kita Tuhan yang memberkati setiap kita Menjaga setiap kita Keluar masuk kita Tuhan Berkati luar biasa Biarlah apapun yang kita kerjakan Berhasil Dan beruntung Terima kasih Bapak Terima kasih Tuhan berkati daripada Allah Bapak Cinta kasih dari anak yang Tuhan Terima kasih Tuhan Jam setengah sepuluh kiranya Setiap ibadah-ibadah akan memberkati setiap kita semua Dan semakin dalam kita mengenal Semakin dewasa kita bertumbuh di hadapan Tuhan Terima kasih Tuhan Yesus menyertai semua Sampai jumpa Terima kasih Tuhan 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 Terima kasih Tuhan